Salah satu ibadah yang dijalankan oleh umat Islam adalah sholat. Dalam ajaran agama Islam, seorang Muslim perlu mengetahui keutamaan sholat pardu dan memeliharanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, Jagalah segala sholatmu dan peliharalah sholat ustah. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238 Akan tetapi, perlu diketahui bahwa sholat bukan satu-satunya ukuran keimanan. Selain sholat, orang yang beriman juga menunakan zakat, beriman kepada Allah SWT, dan Rasul-Rasulnya. Tanpa membedakan di antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Mereka dengan ilmu yang tinggi dan keimanan kepada yang diturunkan Allah SWT adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Selain sholat, juga menjaga syarat-syarat dan rukun-rukun lainnya. Seperti menunakan zakat dan menjauhi sifat yang berlebihan. Penegakan sholat dan menunakan zakat dijadikan sebagai dua poros keimanan. Karena keduanya merupakan buah, inti, dan bukti dari keimanan seseorang. Sholat adalah ibadah yang paling agung yang berhubungan dengan hak Allah SWT. Sedangkan zakat merupakan ibadah yang paling agung yang berhubungan dengan hak orang lain. Maka selain mendirikan sholat, berbuat daik kepada orang lain, menjadi pelengkap atas keimanan seseorang. Mengapa ada orang rajin sholat tetapi tidak disebut beriman? Keimanan seseorang tidak hanya diukur dari rajinnya sholat. Tanda seorang muslim itu dilihat dari tanggung jawabnya di tengah-tengah masyarakatnya. Sifat ini juga telah dicontohkan Rasulullah SAW sebagai suri tola dan umat Islam. Sebagai seorang pemimpin agama, Rasulullah SAW juga dikenal sebagai sosok pemimpin negara yang berjiwa sosial tinggi. Sikap sosial Rasulullah SAW datang dari diri sendiri dan bimbingan Allah SWT. Maka tak heran, jika siapapun yang berada di dekat Rasulullah SAW pasti mendapatkan keberkahan, baik secara rohani dan materi. Rasulullah SAW memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, Dari hadis tersebut, kita mendapat pengetahuan bahwa Rasulullah SAW sangat mendegakkan syariat dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan orang-orang fakir. Karena itu, Rasulullah SAW